Halo coy, kembali lagi bersama Aril disini. Seperti biasa, kita akan lanjutkan alur cerita Wu Ying sangkian part keempat. Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, saya saranin untuk tonton dulu coy. Biar lebih mudah tontonannya, alias tidak acak-acak, kalian tinggal cari di playlist channel ini. Karena disana sudah lengkap sesuai urutan. Oke, sebelum masuk ke alurnya, Mimin ada pantun nih. Pergi ke pasar, cuma beli rambutan. Cie, cie. Wuzo kala itu sedang berada di sebuah godang. Tempat ini adalah tempat yang direkomendasikan oleh mertuanya untuk berlatih. Berlatihnya pun hanya secara otodidak coy. Tidak ada guru yang memandunya. Nah, hal itu membuat Wuzo teringat akan masa lalu. Dimana ia merasa dijebak sedang bermain kodomo dengan lingkincik. Sampai saat ini, semua orang tidak ada yang percaya. Meski Wuzo sudah mengatakan yang sesungguhnya. Mungkin hanya dengan menjadi manusia kuatlah, agar suaranya bisa didengar. Nah, mulai hari ini, Wuzo bersumpah akan menjadi pemuda terkuat se-alam raya. Kebetulan, tempat ini adalah tempat senjata. Dimana, senjata ini rata-rata terbuat dari logam murni coy. Teringat kata-kata kakek reinkarnasi. Untuk menjadi pendekar pedang, harus membutuhkan logam untuk Wuzo berlatih. Ya, mangkok yang diberikan oleh kakek tersebut, nantinya akan membantu menyerap inti dari logam tersebut. Alhasil, Wuzo langsung memperagakan teknik latihan yang diajarkan oleh kakek reinkarnasi melalui bisikan kalbu. Dimana, di atas mangkok keluarlah seekor naga. Nah, sementara pedang yang mengandung serat logam berubah menjadi sebuah pil. Pil itu yang akan membantu meningkatkan waletas bila diri Wuzo nantinya coy. Nah, akibat masuknya pil tersebut, membuat Wuzo merasakan peningkatan kualitas bila diri coy. Gilanya lagi, Wuzo menghabiskan semua pedang untuk dijadikan sebuah pil. Di sebuah kedai, ada dua sejoli yang sedang menghabiskan malamnya dengan minum-minum. Selain itu, mereka berdua juga telah mengeksekusi wanita tercantik yang ada di tempat ini. Sebut saja, namanya Mondandel. Ternyata, hasil uang mereka yang habiskan ini atas kerjasama dengan Wuzo. Dimana, Mondandel memaksa Wuzo untuk mencuri benda di tempat keluarga Kin. Nah, sampai sini akhirnya kita mengetahui kenapa alasannya Wuzo sampai mencuri benda-benda unik di tempat mertuanya tersebut. Setelah beberapa langkah dari perbincangan mereka itu, datanglah seseorang yang mencurigakan. Sehingga, naluri petarung Mondandel keluar. Ternyata, oh ternyata, dia adalah sesan. Woy, dua kampret. Aku ada tugas buat kalian. Tugas apa, bos? Bunuh Wuzo, maka kalian akan kuupah 100 tel. Nah, mendengar itu, tentunya Mondandel menolak. Sebab, Wuzo adalah sumber penghasilan mereka. Jika dibunuh, kemana lagi mereka mencari cuan untuk bersenang-senang ya kan? Tapi, mereka tak bisa juga menolak coy. Setelah sesan, menaikkan lagi angka nominalnya. Yakni, 500 tel untuk satu orang. Dengan catatan, dua sejulik itu ini mampu membunuh Wuzo. Akhirnya, kedua kubu pun saling menyetujui akan hal ini. Kembali ke tempat Wuzo. Ya, akibat saking banyaknya menelan beberapa pil logam tadi, level kekuatan Wuzo meningkat drastis. Namanya juga Wuzo coy. Ia hanya bisa merasa, tapi tidak tahu level kekuatannya sudah sampai level berapa. Kan aneh. Nah, tak lama dari itu, seperti janjinya, kedua sejulik ini mendatangi ke tempat di mana Wuzo berlatih. Kedatangan mereka bukan lagi untuk mengajak Wuzo bekerja sama atau semacamnya. Kedatangannya ke sini hanya ingin memenggal kepala Wuzo. Sebab, jika itu terleksana, maka keuntungan lebih besar akan menghampiri di hidup mereka. Bahkan, mereka mengatakan selama ini hanya memanfaatkan Wuzo saja, demi keuntungan sepihak. Nah, mendengar itu tentunya membuat Wuzo merasa dikhianati. Kebetulan juga ya kan, selagi mentes kekuatan barunya, Wuzo pun langsung meladani permainan ini. Menggunakan pedang, Wuzo langsung aduk jotos dengan Mon. Terlihat, kekuatan mereka berdua sepertinya sebanding. Di saat Wuzo menyerang, Mon mampu menghindar. Di saat Mon menyerang, Wuzo juga mampu untuk menghindar. Sehingga sampai sini, sangat sulit untuk menetapkan siapa pemenangnya. Mon setelah melihat kemampuan Wuzo meningkat drastis, tentunya ia tak percaya ya kan. Kok pemuda sampah ini dengan cepat kekuatannya meningkat? Padahal kemarin masih berada di bawah terdasar dari tingkatan bela diri. Ya, mereka berdua tidak mengetahui bahwa dibalik itu semua, ada rahasia besar yang menyelimuti hidup Wuzo. Alhasil, Wuzo pun mulai kehilangan kesadaran. Sehingga dengan beringas, mampu mengalahkan Mon. Bukan hanya dikalahkan, Mon juga dibunuh oleh Wuzo. Begitu pun dengan Del. Ia yang melihat kekuatan Mon terbilang cukup kuat, kok berhasil dibunuh oleh sampah seperti Wuzo. Lantas saja, Del murka. Ia pun berencana untuk membalaskan dendam atas matinya Mon, sahabatnya tersayang. Tapi sial coy, Del juga harus menerima kenyataan pahit. Del juga mati di tangan Wuzo. Setelah membunuh kedua sejoleh ini, ia pun akhirnya mengetahui bahwa mereka telah disuruh oleh Seesan untuk membunuhnya. Begitu pun dengan tingkat kekuatan. Wuzo juga mengira setidaknya ia sudah berada di ranah esensi darah langit ke-7. Atau masih satu tingkat di bawah Seesan coy. Disinilah, Wuzo terkejut setelah melihat ada seorang wanita cantik sedang menyaksikan perbuatannya tadi, yakni membunuh Mon, juga Del, dan film pun bersambung. Nah, gimana? Seru kan? Yang masih penasaran dengan kelanjutannya? Pantengin terus nih channel. Bertemu kembali di next video. Bersama saya Ariel, saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.